Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK menolak dalil pasangan calon Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar yang menuding bahwa selu tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan oleh pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuning. Hakim MK Eni Nurbainingsi menyampaikan hal ini dalam pembacaan pertimbangan putusan sengketa hasil pemilihan Presiden dalam kurung Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin pada Senin dalam kurung 22 April 2024. Eni menyatakan bahwa dalil pemohon mengenai bahwa selu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti materi il adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menilai bahwa bawah selu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Contohnya terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. MK berpendapat bahwa bawah selu memiliki kewenangan untuk menentukan syarat formil dan materi il agar laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan UU Pemilu. Eni menyatakan bahwa mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa bawah selu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2. Namun MK juga menilai bahwa sebagian penanganan pelanggaran yang dilakukan bawah selu terkesan formalistik dan perlu diperbaiki. Menurut MK, bawah selu perlu mengubah aturan dasarnya terkait pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya agar pengawasan bawah selu lebih bermanfaat dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Eni menyatakan bahwa bawah selu harus terlibat lebih dalam dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan secara substansial apakah telah terjadi pelanggaran pemilu termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Pendidak Official